selamat menikmati Pada video kali ini kita akan berbicara tentang jurnal khusus pengeluaran kas Jurnal khusus pengeluaran kas merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurangnya uang kas perusahaan Antara lain seperti pembelian secara tunai, pembayaran beban, pembayaran utang, pengambilan perifil, dan jenis-jenis pengeluaran uang lainnya Ada pun kode yang biasa yang disertakan dalam transaksi ini disebut kode BKK atau bukti kas keluar Namun sebelum kita lanjut silahkan teman-teman subscribe dulu video ini Like and share dan hidupkan lonceng notifikasi anda agar anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Baik kita lanjut pembahasan kita dalam jurnal khusus pengeluaran kas Di dalam jurnal khusus pengeluaran kas kami sudah membuat setting dari bentuk akun dari jurnal khusus pengeluaran kas yang terdiri atas ada tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, sisi debit yang terdiri atas pembelian, hutang dagang, dan serba-serbi Dan pada posisi kredit terdiri atas kas dan potongan pembelian Untuk video ini kita akan membahas transaksi pada bulan Agustus tahun 2020 Ada tanggal, ada faktor dan bukti, koreksi analisis untuk memudahkan kita untuk menganalisis apakah analisis kita itu sudah benar atau tidak Dalam hal kesimbangan, debit, dan kredit Nah kita mulai untuk melakukan analisis transaksi silahkan ditonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham Setelah kita nanti menyelesaikan jurnal khusus pengeluaran kas Tugas selanjutnya ialah kita akan melakukan rekapitulasi jurnal terhadap akun-akun yang terlibat dalam transaksi nanti Seperti ada pembelian hutang dagang, pada posisi debit, dan pada posisi kredit Setelah nanti kita menyelesaikan jurnal khusus pengeluaran kas Maka rekapitulasi jurnal akan selesai secara otomatis Pertama kita mencari transaksi dulu Transaksi yang sekiranya menyebabkan kas berkurang Transaksi kedua ya Transaksi kedua tanggal 1 Dengan bukti 01 BKK Dibayar beban listrik dan telpon sebesar 625 ribu Dengan bukti nomor 01 BKK Untuk melakukan analisis transaksi Kita pertama Kita harus menuliskan tanggal dulu Tanggal 1 Tanggal 1 Agustus 01 BKK Keterangan beban listrik, referensi, atau kodi akun 523 Karena transaksi ini merupakan pembayaran beban Maka transaksi ini tidak terlibat dalam Tidak masuk dalam kategori pembelian ataupun pembayaran hutang dagang Melainkan kita akan masukkan pada kolom serba-serbi Yaitu ada nama akun, beban listrik Dan jumlah uang nominal transaksinya Pada kasus ini Pembayaran beban listrik dan telpon sebesar 625 ribu Beban listrik bertambah pada sisi debit 625 ribu Pada posisi kredit Kas berkurang sebesar 625 ribu Transaksi selanjutnya Kita cari kode BKK Dilunasi faktur nomor C123 Dilunasi faktur nomor C123 Faktur nomor C123 itu tanggal berapa? Gara-gara C123 Kita cari Transaksi tanggal 1 Dengan kode akun nomor C123 Sebesar 2.875 ribu Perusahaan dagang kita sukses Membayar Ini membayar hutang ya Membayar hutang dagang Yang terjadi pada tanggal 1 Yaitu sebesar 2.875 ribu 2.875 ribu Ini adalah pembayaran hutang Karena perusahaan kita sukses ini Membayar hutangnya Kurang dari 10 ribu Kurang dari 10 hari Maksud saya, maaf Kurang dari 10 hari Maka perusahaan dagang kita sukses ini Berhak mendapatkan potongan pembelian Sebesar 2% Dari mana kita mengetahui bahwa Perusahaan dagang kita sukses ini Mendapatkan 2% Kita hitung dari tanggal 1 Tanggal 1 sampai tanggal 8 Kurang dari 10 hari Maka dia berhak mendapatkannya Dalam bulan yang sama Bagaimana kalau lebih dari bulannya? Jelas tidak akan mendapat potongan Bagaimana cara menghitungnya? Silahkan diperhatikan Baik-baik 2.875.000 Ini merupakan hutang dagang Yang akan dibayar 2.875.000 Ya Potongan pembelian 2% Dibagi 100 Caranya sama dengan Kolom B Garis ke-15 Dikali kolom B Garis Baris ke-16 Dibagi 100 Sama dengan 57.500 Jadi potongan pembeliannya itu Ialah 57.500 rupiah Nah Karena dia sudah mendapatkan potongan pembelian Kira-kira berapa Uang kas yang digunakan untuk membayar Sama dengan Utang dagang Dikurangi potongan pembelian Sama dengan 2.817.500 rupiah Inilah uang kas yang dikeluarkan untuk membayar Utang dagangnya yang sebesar 2.875.000 2.817.500 ini Ya Hasil Pengurangan dari potongan pembelian 57.500 rupiah Sekiranya Kalau perusahaan dagang kita sukses ini Membayarnya lebih dari 10 hari Jadi Ya jelas Untuk membayar utang dagang yang sebesar 2.817.500 rupiah Ini Ya Digelontorkan Kas Dengan jumlah yang sama Tanpa potongan pembelian Kalau lebih dari 10 hari Karena tidak mendapat Syarat 2% ini Begitulah caranya Kita lanjutkan pada transaksi yang lain Transaksi tanggal 13 Transaksi ke 13 Tanggal 13 Rancode akun 0.03 BKK Ya Tukun Agatara Dilunasi faktor nomor B 18.09 Kita cari faktor B Faktor nomor B 18.09 Transaksinya tanggal 4 ya Dilunasi tanggal 13 Berarti ini Kurang dari 10 hari Ya Tanggal 4 sampai tanggal 13 itu ya 9 hari Kurang dari 10 hari Jadi perusahaan dagang kita sukses ini Berharap mendapatkan potongan pembelian sebesar 3% 3 juta Utang dagang sebesar 3.950.000 Ya Berkurang pada sisi debit Utang dagang berkurang pada sisi debit 3.950.000 Sedangkan pada sisi kredit ya Potongan pembelian Ya potongan pembeliannya itu berapa Cara menghitungnya sama dengan kasus yang tadi ya Tanggal Tanggal 8 itu Ya Caranya ialah 3.950.000 Jadi 79.000 3.950.000 Ini Syaratnya 3 ya Jadi 118.500 Ini merupakan potongan pembelian Jadi Kas Yang dikeluarkan untuk membayar utang sebesar 3.950.000 itu Ialah Jumlah utang Dikurangi dengan potongan pembelian Sebesar 3.831.500 Inilah jumlah Wangkas Yang digunakan untuk membayar utang sebesar 3.950.000 rupiah Kita lanjutkan pada transaksi yang lain Tanggal 15 Tanggal 15 Tanggal 15 0 4 BKK Dengan Pembayaran premi asuransi Kode akun 522 Masuk pada Akun serba serbi Beban asuransi Sebesar 1.375.000 Begitu juga pada sisi kredit Kas berkurang sebesar 1.375.000 Seperti itu Sampai pada tanggal ini Transaksi kita masih benar Kita cek Keseimbangan Pada posisi debit 8.825.000 Pada posisi kredit Juga dengan jumlah yang sama Kita cek Kronologi Yang satu-satu Sudah baik Ini Balance Ini balance Balance juga Sudah balance 3.170.000 3.950.000 Baik Sudah selesai Kita lanjutkan Pada Contoh transaksi yang lain Tanggal 18 0 Ini tanggal 19 Salah ketik 05 BKK Tukumabel Tukumabel Diterima pelunasan Dari Dibayar Sebagian utang Kepada toko Mabel Abadis Senilai 2.500.000 Terhadap transaksi ini Maka jelas Utang dagang Utang dagang Berkurang Pada sisi debit Sebesar 2.500.000 Begitu juga Pada sisi kredit Kas berkurang Sebesar 2.500.000 Rupiah Yang jelas Untuk menyelesaikan Suatu transaksi itu Tergantung dari Permintaan Transaksi itu Ini kan Tidak ada syarat Berarti kita tulis Apa adanya Dibayar Sebagian utang Kepada toko Mabel Abadis Senilai 2.500.000 05 BKK Keterangan Tuku Mabel Abadi Utang dagang Berkurang Pada sisi debit 2.500.000 Pada sisi kredit Kas berkurang 2.500.000 Terlanjutkan Pada Transaksi selanjutnya Tanggal 23 Tanggal 23 Dan Nomor bukti 06 BKK BKK Keterangannya Gaji karyawan Masuk pada Kelompok Akun Serba Serbi Dengan nama Akun Beban gaji Sebesar 2.375.000 2.375.000 Untuk Pembayar Beban gaji Pada sisi kredit Kas berkurang Beban Beban gaji Bertambah Pada sisi debit Pada sisi kredit Kas yang berkurang Dengan jumlah Yang sama 2.375.000 Rupiah Selanjutnya Selanjutnya Ini sudah selesai Kita lanjutkan Pada transaksi yang lain Kita cari 07 BKK 07 BKK Tanggal 30 Pembelian 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 Bertambah Pada sisi debit Sebesar 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 1.750.000 Pembelian Bertambah Pada sisi debit 1.750.000 Rupiah Begitu juga Pada sisi kredit Kas yang berkurang Sebesar 1.750.000 Rupiah Sampai tanggal Sudah habis transaksinya Inilah Misalkan diperhatikan lagi Tanggal 30 Dengan Bukti 40 07 BKK 07 BKK Pembelian Tunai Jadi Pembelian itu Bertambah Pada posisi debit Sebesar 1.750.000 Untuk Membayar Barang orang ini Otomatis Kas berkurang Pada sisi kredit Sebesar 1.750.000 Sampai transaksi Yang terakhir ini Transaksi kita Sudah Analisis Transaksi Sudah selesai Kita cek Keseimbangan Antara sisi debit Dan sisi kredit Yaitu 15.450.000 Masih Sama Atau Balance Jadi Analisis kita Sudah benar Setelah kita Menyelesaikan ini Seperti apa yang Sudah kami Sampaikan tadi Setelah kita Menyelesaikan Jurnal Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Video tutorial Kali ini Wallahul Mu'afi Kualah Di'ilah Sampai Lora Sya'at Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di